Intro Kabar mengejutkan datang dari industri hiburan tanah air Indonesia Pasarnya, nama mantan pesinitron Arya Saloka dan Amanda Manopo tercatat sebagai pasangan menikah di KUA, Jakarta Utara Berita tersebut disampaikan dalam penggunaan video kanal Youtube Amanda Channel Minggu 20 Agustus 2023 Video tersebut menuliskan judul info terbaru Pihak KUA Jakarta Utara memberikan klarifikasi soal pernikahan Arya dan Amanda Tampak potret dua host program infotainment yang sedang membawa berita Di samping mereka terdapat cumpulkan foto pernikahan si Joni dengan wajah Arya Saloka dan Amanda Manopo Terlihat pula, ketekangan berbunyi Pihak KUA Jakarta Utara memberikan adanya pernikahan Amanda dan Arya Lantas benarkah? Kabar yang disampaikan dalam video berdurasi 8 menit 36 detik tersebut Setelah video tersebut ditelusir lebih lanjut Tidak termasuk narasi yang membenarkan kalimat dalam judul dan keterangan Tidak ada bahasan tentang klarifikasi pihak KUA soal pernikahan dua bintang sinetron itu Rarator dalam video tersebut hanya mengulas pemberitaan soal Arya Saloka Yang menghapus foto kebersamaan dengan sang putri yaitu intinya Putri Ana di Instagram Di sisi lain Arya Saloka dan Amanda Manopo hingga kini tidak pernah mengkonfirmasi apapun Selain atau juga tentang hubungan pekerjaan aja Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Video unggahan di kanal Youtube Amanda Channel tersebut merupakan konten hoax Judul keterangan serta sapul video terbuat sengaja dengan informasi yang salah Dengan tujuan menyesatkan penontonnya Sebelum melanjutkan video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Bukan kali pertama Pemeran nongkoh alibaran ini tampak di luar Salting Saat tiba-tiba menyebut nama Amanda Manopo Tingkah Salting itu selain terdapat di podcast bareng Kike Syahputri Hingga yang terbaru saat ikutan live yang ada di unggahan TikTok Diunggah oleh Instagram at Aemelia Prindar potongan video Arya Saloka ketika melakukan siaran langsung Untuk mempromosikan skincare Dan mendatang salah tingkah saat terbesit Amanda Manopo Dokter mirip andir Kata Arya Saloka membaca komentar saat live Andir yang penyanyi itu kan Saat bahagiaku Dudu berdua dengannya Pahya umu ini pahya Ucap Arya Saloka Sebelumnya, isu kerepetan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana Dituding hadilnya orang ketiga Dan menyeret nama Amanda Manopo Sukses beradu akting bersama Arya Saloka dan Amanda Manopo memang dirumorkan memiliki hubungan spesial Aktor sekaligus pesirator Arya Saloka Kembali membuat pabrik geger Hal itu usai beredar potret lawasnya Tengah olahraga Bersama Amanda Manopo Dalam unggahan tersebut Arya dan Amanda tampak kompak berpose yoga Hal ini terbukti dari sejumlah potret dan video mereka Yang beredar luas di publik Bahkan dalam akun tiktok ad Jude Nabila Leader potret Arya dan Amanda Yang kompak tengah berpose yoga bersama Alhasil potret tersebut Sumsus membuat netizen gembira Bahkan mendukung hubungan mereka Senang lihat mereka begini Bahagia selalu ya kalian berdua memang cocok Meleleh aku lihat mereka Semoga bahagia selalu Arya Amanda Kita berdoa yang baik-baik aja Buat bapak adat Bapak adik Sebelum lanjut ke video Jangan lupa nonton subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Semenjak dipersunting Mohamad Khairi Kiki Saputri Yang semula tinggal di Bekasi Jawa Barat Memutuskan untuk pindah Ke rumah suami di kawasan Jakarta Selatan Berbeda dengan huniannya dulu Rumah yang gini dilempati bersama Sang suami ini kental dengan gaya Amerikan klasik Hal ini terlihat dari unggahan Rafi di Youtubenya Berkesempatan menjadi orang pertama Yang diizinkan menunjuk Isi hunian menggah Kiki, Rafi aman dibuat takjub Dengan menampakannya Memandukan gaya minimalis dan klasik Alah bangsawan Amerika Tanpa kemewahan terlihat Dari seisi ruangan Presenter yang diculuki Sultan Andara Menaksir Harga rumah Kiki yang sekompleks Dengan Filih Siaputra ini Mencapai 15 miliar rupiah Jika dijual Sekarang Rumah ini 15-an meriah lah Orang kurang lebih dikit Benar-benar investasi Tutur Rafi Berikut ini beberapa rangkuman Di saat Rafi Ahmad Menyambangi rumah Kiki Siaputri Yang dimana Kiki Siaputri ini Sudah menikahi Yang pertama disini Ada saat dimana Rafi Ahmad Atau juga pertama kali masuk Sukses dibuat takjub Dengan desain klasik Dengan hunian Kiki Siaputri Dan Muhammad Khairi Lalu selanjutnya Memasuki ruang tamu Disambut dengan Lukisya dan Fidunjir Antik Yang memberikan Kesan yang Klasik juga disitu Lalu sementara itu Gapur dan tempat makan Yang mengusung konsep Open Space Tanpat minimalis Dengan dominasi warnanya Yaitu warna putih Dan Perpanduan warna klasik Dan minimalis Begitu terlihat Di ruangan keluarga Bangunan lantai 4 Rupanya sudah ditempati Sejak tahun 2011 silam Namun Usai menikah dengan Kiki Siaputri Khairi Melakukan renovasi Di beberapa ruangan Yang ada Di rumah tersebut Kalau ini tentunya Tampak kerja Dimana tempat kerja Khairi Yang berada di lantai 2 Kesan pasif Terasal di interiornya Menariknya Hunian Kiki dan Khairi Ini dilengkapi Dengan studio Dan juga lighting Dan tripod Yang biasa digunakan Untuk syuting Yaitu tentunya Untuk keperluan Dari Kiki Siaputri Lalu sementara itu Begini juga Menampakan kamar tamu Untuk bermalam Orang tua Kiki Atau Khairi Saat berkunjung ke rumah Tersebut Dan Raffi Juga nakita Tambah takjub Saat melihat kamar Pribadi Pasutri ini Nuanza emas Dan interior klasik Memberikan kesan mewah Pada ruangan tersebut Nuanza berbeda tampak Dari walk-in closet Yang didominasi Warna serba Apa ini bisa dibilang ya Serba putih Begitu Nggak cuma studio Rumah Kiki juga Dilengkapi Ruang fitness pribadi Tentunya Untuk menunjang Kesihatan Dari mereka berdua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton